Sempat terputus akibat amblas, akses menuju BIM kini telah bisa dilewati. Perbaikan kerusakan yang berada di sekitar jembatan kembar yang berada di jalur Bandara Internasional Minangkabau telah tuntas dilakukan pihak terkait. Sebelumnya, kerusakan jalan sempat menimbulkan penumpukan kendaraan dan membuat kemacetan sangat panjang pada Sabtu lalu. Kanit Turjawali Satelantas Polres Padang Pariaman Ibda Erick menyebutkan jembatan kembar yang terletak di Batang Anai Padang Pariaman tersebut tidak bisa dilalui akibat kaki jembatan tergerus air pasca banjir melanda wilayah Padang Pariaman beberapa waktu lalu. Penumpukan kendaraan tersebut diperparah dengan kondisi penyempitan jalan di wilayah Kasang, tepatnya di rel perlintasan kereta api, sehingga volume kendaraan semakin bertambah setelah arus lalu lintas dialihkan dari jalan menuju Bandara Internasional Minangkabau ke arah Padang Bukit Tinggi. Untuk sementara, penyebab dari kemacetan di wilayah oper Bandara karena adanya perbaikan jembatan mau arah ke Bandara karena kemarin terkikis oleh air sehingga tidak bisa digunakan. menyebabkan kemacetan diperkirakan 5 km yang arah ke Padang dan arah lepas diperkirakan 3 km. Kemacetan ini dimulai dari kemarin siang. Kemarin siang mungkin bertempatan juga dengan waktu libur mau bulan puasa sehingga arus lalin cukup padat. Kita tempatkan personil stand-by sampai malam hari untuk mencoba mengurai kemacetan sehingga arus lalin bisa lancar dan arah ke Bandara bisa juga lancar.